Pemerintah Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat masyarakat pengajian ke pelaku yang pendamping UMKM juara ngaliwatan kegiatan UMKM Award anu disorang di Selasa Hiji Hotel di Kabupaten Bandung, Pue Rebo Paso Sore. Eta panglelerte yang dipasrakan selaku apresiasi turta ketak ngeroncatkan kualitas pendampingan piken UMKM juara tahun 2020 tilu anu bakal datang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Kooperasi dan Usaha Kecil masyarakat pengajian ke para pelaku jengpendamping usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ngaliwatan kegiatan UMKM juara Award 2022 disorang di Selasa Hiji Hotel di Kabupaten Bandung, Pue Rebo Paso Sore. UMKM juara Award 2022 anu ngangkat jajar kolaborasi akses pemasaran pembiayaan dan legalitas pentahelik untuk UMKM juara naik kelas T dipasrakan kasalapan Korda Pinunjul genep UMKM Pinunjul se-Jawa Barat 27 pendamping UMKM Kabupaten Kota Pinunjul jeng 27 perwakilan UMKM Kabupaten Kota Pinunjul di Jawa Barat. Yata pemasaran pengajian teh tujuan dan asal aku apresiasi jengketa ngeronjatkan kualitas pendampingan pemerintah Provinsi Jawa Barat bikin UMKM juara tahun 2020 tilun bakal datang. Ini adalah tahapan akhir di 2022 ya jadi kita kan punya unggulan namanya program strategis kita UMKM juara untuk mendukung bagaimana jabar juara lahir batin melalui inovasi dan kolaborasi. Jadi saat ini kita memberikan penghargaan dan apresiasi kepada yang langsung terlibat untuk mendukung UMKM naik kelas. Ada UMKM-nya yang kita beri apresiasi berupa UMKM yang memang juara dari mulai provinsi dan juga 27 kabupaten kota. Tapi selain itu juga ada beberapa yang memang kita berikan penghargaan diantaranya adalah koordinator pendamping dan juga para pendamping di 27 kabupaten kota yang mereka kerja keras untuk membantu kita mendampingi pelaku-pelaku usaha agar dapat naik kelas. Jadi sebetulnya ada beberapa hal termasuk sesuai dengan judul yang kita sampaikan ya kolaborasi, akses, pembiayaan, pemasaran dan juga perizinan bagaimana UMKM kita betul-betul dapat go digital terus juga secara legalitas punya itu terus juga akses pemasaran juga meningkat intinya aset meningkat, volume meningkat dan bisa berdaya saing apalagi UMKM yang kita banggakan kan bisa bertahan di masa pandemi dan sekarang sudah mulai bangkit kembali. Sejarah ini kita wakil Gubernur Jawa Barat Urusanul Ulum di Nabi Antaranan memberahkan apresiasi karena tarekah pemasaran pengajian ke para pelaku yang pendamping UMKM juara. Pemprov Jabar Gemayeng setika pola ngeronjatkan sektor UMKM melewatan sejumlah program kerejana begitu naik pemasaran sektor UMKM ngeronjat tentu bisa lewih meniangkan ekonomi masyarakat. Jawa Barat memberikan prioritas kepada UMKM kemudian juga dengan harapan UMKM di Jawa Barat bisa bertambah UMKM di Jawa Barat bisa sehat UMKM di Jawa Barat bisa bersaing dan juga WBKM di Jawa Barat bisa tetap mampu meningkatkan ekonomi keluarganya masing-masing. Rasa miliar per tahun APBD-Prompedi Jawa Barat khusus untuk UMKM. Tahun ini saja Rp100,8 miliar di Jawa Barat